Mungkin kalau girl gang penghasilan udah 20 miliar per bulan jadi nomor 1 buat gue. Amin ya Allah 25 miliar gimana gue doi? Nomor 0. Nomor 0. Amin. Hidup gue buat girl gang kalau gitu. Amin, amin, amin. Iya. Di Tanah Sunda tuh ada badminton. Takis bukan badminton. Iya sama aja cuok. Iya. Sama aja cuok. Sama aja cuok. Koleh pipa. Yaudah om pipa deh. Ayom pipa. Ayom gambreng. Edo. Minum yang. Yo guys apa kabar ya. Welcome back ya. With me Ageng. Dan ini udah lama banget kita nggak ngelakuin wawancara offline ya. DJM Passion gue bersyukur banget. Toribar juga akhirnya udah buka ya kan tempat keren ini. CL Lab promo dikir. Oke pada hari ini gue sudah kedatangan sebuah band yang keren banget ya. Dari Jogja dia. Kalian pasti udah pada tau lah. Girl Gang. Hai. Ya. Karena NG jago banget ngomong bahasa Inggrisnya gimana kalau sekarang ngomong bahasa Indonesia aja ya. How are you guys? Baik. Baik ya ya. Anggir. Ngomong bahasa Inggris. Ngomong bahasa Indonesia ya. Kabar baik ya. Kabar baik ya. Ya. Walaupun pandemi juga baik-baikin aja lah ya. 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 Oke. Seperti biasa kayak tadi di awal kita udah opening ya. Ya. Cuma ada masalah teknis ini. Akbar gendutan ya. Dia body shaming gitu ya. Ya gitu dong. Ya nggak. Nggak bercanda. Bercanda banget. Oke. Girl Gang. 2018 kalian bikin EP. Not sad. Not fulfilled. Bener. Kemudian karena EP itu kalian juga melakukan tour. Berapa kota? 21. Tuh kan. Ada yang bilang 20, 21. Tadi Akbar bilang 22. Nggak berarti ada satu kota yang keskip nih. Antara kita bertiga keskip. Tiga dong. Eh dua dong. Tiga tuh. Keskipnya bener keskip. Apakah karena mabuk keskip? Apakah karena keskip apa? Gue nggak tahu. Tapi banyak lah 20 sekian. Emang kalian suka mabuk ya? Kayan. Kayan. Minum deh lah tuh. Iya, iya, iya. Oke. Tour 20 kota. Anggeplah 20an lah ya. Berarti sehari satu kota ya. Langsung. Iya. Kayak padat banget ya. Kayan. Capek ya? Capek sih tapi seru juga sih. Tapi seru ya? Iya. Nah itu yang nyetusin ide untuk. Eh udah, tour aja deh abis EP. Siapa tuh? Akbar sih. Kayak langsung. Akbar ya? Karena memang gitu sih. Girl Gang dari dulu. Maksudnya kita nge-release apapun. Pasti kita lanjutin tour biasanya. Kayak double single pertama kan. Bedroom Trills tuh. Apa namanya judulnya? Stop This Madness sama EP-nya. Itu kita tour kecil-kecilan tuh. Ke Bandung, Jakarta. Terus ke Malang juga. Tapi efek dari tour yang pertama dan kedua. Bedanya apa? Bedanya. Skalanya sih. Pasti ya skala nya. Karena yang pertama kan EP. Iya. EP yang Stop This Madness. Yang ada Bathroom Trills. Itu cuma kayak 3 series. Tapi kayak. Cuma like. Over like. A month. One month later. Kayak pelan-pelan gitu. Like. Lo yang not set up. Langsung. Muni city school. A whole month. Dan berarti kalian sebelum tour juga udah aktif di Skena ya berarti ya? Udah. Kita justru sebelum nge-band itu aktif juga nih di komunitas musik di Jogja. Oke. Namanya Terror Weekend. Terror Weekend ya? Iya. Disana kita bikin acara sebenernya buat band-band dari luar Jogja untuk main di Jogja. Dan buat band-band lokal Jogja sendiri pastinya. Kita ketemu disana justru. Waktu mau Edo. Waktu mau Eji. Itu disana. Dan akhirnya tercetusnya kita nge-band aja yuk. Iya. Karena dulu. Jarang band baru justru di Terror Weekend. Jadi salah satu tujuannya kita bikin Terror Weekend tuh sebenernya. Nah apa ya. Bukan nge-trigger sih. Tapi ngajak nih band-band temen kita yang baru-baru. Biar punya platform gitu. Buat manggung. Tapi ternyata band-band barunya nggak kunjung datang. Akhirnya udah inisiatif bikin band-bandnya sekalian. Apalagi band indie pop waktu itu. Apalagi band indie pop waktu itu. Eh menurut kalian seberapa penting sebuah band melakukan tour setelah mereka rilis. Entah itu IP. Entah itu album. Lu yang Jogja sekarang ya. Seberapa penting. Jadi jawabannya apa? Jogja kontek lagi. Dia ini emang orangnya pendium ya. Emang. Gak usah kasih. Meknya lu cabut aja mendingan. Suruh kasih gitar. Alkoholnya banyakin lagi dong. Coba nih gimana. Kasih gitar juga lagi. Cium. Bekonang. Bekonang ya. Gimana ya? Menurut lu seberapa penting band melatih banget? Penting banget. Penting buat media promosi jelas. Terus mungkin dibalik itu kadang yang orang-orang skip. Penting buat menjalin hubungan relasi itu. Hubungan relasi antar kota. Antar kolektif. Sebenarnya kan. Sebelumnya kita di Terror Weekend juga ketemu teman-teman dari luar kota. Yang apa. Yang sawan. Yang sawan ke Jogja. Kita bikin acara. Nah. Terus sekarang kita punya band. Kita balik tuh. Nyamperin mereka. Jadi kan enak tuh komunikasinya. Oke. Ya tapi kan itu kan berarti kalian emang udah kenal banyak temen. Gini. Kasusnya adalah gue ada teman mereka nge-band. Ya. Terus abis mereka launching album. Mereka melakukan tour waktu itu ke satu daerah. Gue gak mau sebut nama entar. Dia yang nonton enak ya. Ya ya. Tour ke satu daerah. Tapi ternyata di sana sepi men. Antusiasnya. B aja gitu. Bahkan kayak gak ada penonton. Dan ya karena mereka belum juga dikenal di daerah itu. Nah menurut kalian. Apakah langkah yang seperti itu benar. Atau. Atau. Harusnya tuh. Sebelum melakukan tour. Lu kenal dulu. Lu nyemplung dulu di skena musiknya. Kayak gitu gimana. Menurut gue buang-buang duit dong. Lu tour tapi. Impactnya gak terlalu berasa. Ya. Nah tapi. Siapa yang mau jawab. Hahahaha. Politis sih. Pertanyaan politis. Politis dikit sih. Tapi. Ya itu sih. Perspektifnya harus diubah sebenernya buat Ben Benantur itu. Maksudnya. Lu tuh kesana. Bukan buat nyari orang yang lu. Bukan buat nyari orang yang bakal nonton lu. Tapi lu kenalan sama anak-anak kesana dulu. Oke. Gitu loh. Maksudnya. Balik ke statement Edo Barusan. Menjalin hubungan kan. Ya udah lu samperin dulu. Lu tau dulu nih. Anak-anak sana biasanya ngapain aja sih. Terus kira-kira. Mereka sukanya ngapain aja. Terus bisa ngapain aja dan lain-lain. Ya udah. Biar kalau hubungan itu diterjalin. Ya mudah banget buat tour 20 kota dalam sebulan gitu. Karena lu udah punya temen disana. Dan lu udah tau mau stay dimana. Dan lu mau magung dimana kan. Pun sebaliknya. Pas mereka dateng ke kota lu. Lu wajib buat. Menjamu mereka. Oke nice. Nah efek-efek dari tour kemarin cuy. Yang 20 kota. Impactnya gede banget buat. Girl gang. Bagus susah nih pronunciation-nya. Bang gang. Impactnya lumayan ya. Ya it was pretty good. Ya it was pretty good. Kalau kata Edo enaknya tuh. Kalau tour nggak kuliah. Iya. Iya. Bener Edo? Kemalas. Kemalas. Eh kemalas. Kalau gitu nge-ban aja dari awal Edo ya. Iya. Iya. Bina gitu. Kalau buat lu enci. Apa? Enaknya tour? Bisa cerita-cerita horror sih. Hah? Iya. Kayak. Setiap kali. Itu kayak. Ketika kita pergi ke semua kota. Gitu. Kita selalu tanya orang-orang. Kayak. Oh. What's the urban legend here? Apa yang ada di sini? Gitu. Unik ya. Terus. 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 Berarti cuma punya cerita baru. Horror. Ya. Kalau buat lu Bar. Enaknya tour. Ya enak sih menurutku. Karena. Gak enak lah. Gila apa lu? Gue kaku dia pertama. Makan. So bener banget ya orangnya. Iya. Makan. Enaknya makan ya? Makan. Karena tiap kota pasti beda-beda. Makanannya. Kita pernah makan nasi kuning. Terenak di dunia deh kayaknya itu. Iya. Di mana? Makan mana? Makassar apa mana gitu. Eh. Makassar ya? Lupa. Bukan Makassar ya. Kalau Makassar apa lu? Yang kita maging Summer Free Renew itu dimana? Sebelum bone pokoknya. Sebelum bone. Sebelum bone. Sebelum bone. Pokoknya dia itu nasi kuning yang terenak di dunia. Slausi. Slausi. Berarti ritualnya. Ritual girl. Geng. Kalau datang ke satu kota nih. Pertama. Cerita horror. Ya. Dan urban legend. Pajet gitu. Ya. Terus kedua adalah kuliner. Kuliner. Ada lagi gak ritualnya? Kulalos-kolos. Wow. Wow. Iya. Terus apa yang lagi ya? Apa ya? Ya kalau minuman lokal pasti lah. Minuman lokal pasti lah. Datang sendiri. Itu gak perlu diminta datang sendiri. Lombok gak masuk ke dalam kuliner terenak men? Mastuk banget. Masuk banget. Masuk banget. Ayam taliwang. Ayam taliwang. Abis kita ngemantai. Ya gue lupa. Ya pakai lontong-lontong gitu kan? Iya iya. Nama omrobur banget. Gila. Wah bisa nambah berkali-kali tuh. Aduh jadi curhatin. Itu nambah tuh. Hancur sih itu lombok. Lurut paling berkesan di kota apa men? Bareng dia bertiga jawabannya ya? Iya. Jadi tepat gak jawaban? Iya coba. Satu, dua, tiga. Bone. Gue lupa gue lupa. Dia emang flat ya. Dia emang flat ya. Kenapa Bone? Gak jelas banget sih. Cause it was like a really random. Random place aja gitu. We performed in a hotel bar. Yeah. Terus isinya bapak-bapak. Tante-tante yang. Only there just to get drunk. Pasti. And we were there. We performed our songs. And they were still like. Yeah. Cool gitu. Ya udah. It was random aja. It's very impressionable. Mereka beran gak tau Gino Gang tuh apa. Bukan siapa ya. Dan dia gak tau Gino Gang tuh apa sih gitu. Bicara kita semua kayak normal live band aja gitu kan. Iya. Kayak live musik kayak di. Kan orang-orang juga gak tau. Orang-orang gak tau. Oh berarti sering juga ya. Tour di kota mana gitu. Penontonnya gak tau juga ya. Ya itu seru justru. Paling seru untuk kota-kota kayak gitu. Malah lebih pede ya gak sih kalau gitu. Pede dan kayak lucu aja. Kayak ini baru nih. Lagi segera beda kan. Lu gak tau apa yang bakal lu hadepin gitu. Yang nentuin lokasi untuk manggung? Kita ini sebenernya. Kalau yang tur kemarin ya. Itu. Kita koordinasi sama EO yang disana. Gitu. Misalnya mereka mau bikin dimana. Scale-nya bakal sebesar apa. Itu sama mereka. Tapi buat kotak-kotanya. Kita diskusi sama si label kita. Sama label kita. Colibri Records. Dan manajemen. Mas Dupi. Tadi Adriani. Tur kan sebulan nih men. Dan lu kan masih pada kuliah juga kan. Sama kayak gua lah waktu itu. Masih kuliah juga. Lu izin ke orang tua aja gimana? Lu tau deh temen lu gak tau tuh. Gak tau. Gue juga bingung. Gue tuh kum laut ya. Kum laut. Izin ke orang tuanya gimana? Gak izin lah. Satu-satu. Eh. Lu dulu deh per? Enggak gue. Langsung cabut? Enggak. Ya bilang aja. Belum kan karena emang kuliahnya di luar kota kan. Iya. Masuknya yang. Dan saat itu emang gue tinggal skripsi doang. Sebenernya. Oke. Sebenernya. Lu gak minta harus tuh kayak. Mah. Pah. Aku mau tour nih. Doain ya. Kalo gua tour ke Iraq baru minta terus tuh kali. Gua tournya ke Jogja. Eh ke Bandung doang ya. Unik juga nih anak-anak. Jadi lu gak minta izin? Enggak. Terus. Pada akhirnya orang tua lu tau. Kalo lu telah melakukan sebuah tour 22 kota. Tau. Tapi pas showcase tuh. Tur terakhir di Jogja. Dia gak dateng. Kenapa ya? Dia ngambutin. Hahaha. Kalo lu do? Izin. Izin ya? Izin. Dibilang sebenernya mau cabut. Terus. Karena kuliahnya udah gak ada kelas. Yaudah. Nyantai. Kalo lu do? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Gak seru. Gak seru. Gak seru ya? Gak seru ya? Kalo lu Ngi pas izin orang tua gimana? Aku cuma bilang kayak, mom, dad, i'm gonna go on tour gitu. And they're like, okay, have fun. Good luck. Do it dong. Orang tua lu pemandit banget ya? Yes. Rigo star bokap ini. Oh. Mantap. Coba lu cari aja di Instagram. Paling keren. Gak apa-paling keren. Eh, btw ngomongin Instagram. Kenapa sih nama Instagram lu? Spongebob. Spongebob. Ada alasan tertentu gak sih? Ini long story sih. Tapi, I'll just give you background. Were you ever on Tumblr? Yes. Pernah, sempet main Tumblr? Gak pernah. Pernah tau aja. Gak tau aja. Jadi kan di Tumblr tuh kayak banyak fandom-fandom yang suka Harry Potter, Sherlock, whatever gitu kan. Terus di fandomnya tuh suka ada username. Misalnya, if you're into Harry Potter gitu. And your favorite character is Ron Weasley, for example. And then your Instagram. Eh, Instagram. Your username would be kayak Ron Weasley Sexual. Which indicates kayak you are sexual orientation. You're only sexually attracted to Ron Weasley gitu. So, I had a joke with my friend waktu itu. Kayak, oh misalnya bikin Instagram username aku Spongebob sexual gitu gak sih? And she's like, oh my god, ya. Hmm. Tapi, I made it more PG-13. Spongebob sensual. As if I'm attractive to Spongebob. Spongebob ya. Why not Patrick? No. No? Because he's dumb. Too dumb for me. Too dumb for me. Ini apa ya? Kita jadi ngomongin bikini bottom ya? Iya, iya. Terus, girls yang kan ketemu berarti... Kalian banyak ketemu di kampus ya berarti ya? Iya. UKM ya bener gak? Enggak. Enggak. Justru UKM enggak ya? Enggak. Justru malah ketemu di luar UKM? Dan di kampus. Asi nongkrong di kampus aja. Iya. Oke. Cuy, sebenernya gimana sih... Bukan kehidupan ya. Kayak bisa dibilang kehidupan permusikan di Jogja tuh gimana sih? Lo bisa membandingkan gak? Misalnya di Jogja sebenernya lebih asik nih dibandingkan Jakarta atau bla bla bla. Menurut, menurut lo semua gimana? Gue dulu kan ya? Apa lo dulu? Dulu dulu. Oke, like my observation is that banyak yang keluar aja sih. Di Jogja? Iya. Like a lot of like senior figures di Jogja gitu. Iya, kayak segidol. Kayak segidol. Ya. Like they would still come to like younger people's shows gitu. Just like... Connect, like have on together gitu. Ngerangkul bareng gak ya? Gak ada batasan senior, junior gak ada ya? Gak ada. Well at some point ada aja sih. Tapi menurut gue good sport sih. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak, Wah senior nih terus apa gitu. Enggak. We respect them at a healthy level gitu loh. Yes. Yes, yes, yes. Harus lah. Iya. Dan mereka pun juga ngebantu kita banget tuh. Kalo konteksnya Jogja sih parah sih kayak semuanya. Mulai dari apa. Tur. Tur waktu itu sempet diskusinya sama Mas Menus kan. Mas Mengera Menus. Terus. Terus itu desain. Maksudnya visual. Sama Mas Wo. Sempet ngobrol banyak. Terang video klik dan lain-lain. Yang paling penting Mas Guti lah pasti ya kan. Sampai sekarang. Beliau asik. Kalo Mas Guti harus beliau. Mereka ya beliau manage kita. Sampai sekarang kan. Iya. Nah kalian tuh sampai kenal orang-orang seperti itu. Maksudnya kalian emang nyamperin mereka. Atau mereka akhirnya kayak natis. Natis. Wah ada girl gang nih. Terus akhirnya mereka nyamperin kalian. Nyamperin sih awal. Awalnya. Mereka atau kalian yang nyamperin? Kita. Kita nyamperin. Cuma kan sebenernya. Tadi. Di Jogja juga ketemu di acara. Juga ada yang tua-tua. Jadi nggak yang apa ya. Buat dateng ke mereka juga nggak yang. Luan-luan. Assalamualaikum. Gimana bang. Gitu nggak. Ya sepiasa aja lah ya. Ngobrol biasa. Ngobrol bareng. Minum bareng. Nongkrong lah ya. Ke rumahnya mereka. Gitu-gitu. Jadi so far. Sangat positif lah ya. Positif. Oke. Dan mereka juga yang kayak. Pasti ngasih saran ya. Buat. Buat. Girl gang nih lu. Kalo mau di jalur ini. Blah-blah. Ngasih saran. Tapi nggak menggurui juga. Maksudnya kayak. Mereka juga. Mereka sadar gitu loh. Kayak. Emang sekarang nih. Cara mainnya udah beda. Sama gua dulu. Kayak lu bebas nih. Lu mau ngapain aja. Nah tapi. Untuk beberapa pintu. Emang. Mereka yang bukain. Kayak. Bar lu kalo mau turut kesini. Contact ini aja. Gitu. Wah enak banget ya. Enak banget sih. Nggak ada buku-bukan juga ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Ada mungkin ya buat beberapa orang. Tapi. Kita nggak ngerasa hal itu sih. Hmm. Biasa aja. Girl gang udah berapa tahun sih. Met. Jalan. Sudah lima tahun. Lima tahunan ya. Lima tahun. Sudah menghasilkan banyak cuan. Pas. 2018. Eh gini gini. Karena. Gak munafik juga lah ya. Maksud gue. Kalian tuh. Ngeband tuh nomor keberapa sih. Beda-beda pasti jawabannya. Iya. Oke buat lu dulu deh Bar. Dua. Sekarang. Dua. Sekarang. Nomor satu. Nomor satu. Ngantor dulu. Lagi seru ngantor. Oke. Ngantor. Nabung. Beli gear. Segala macem. Beli jalan. Jalan-jalan bareng pacar. Yang ngapa-ngapainnya masak gitu ya. Ngobrol. Ngobrol. Nyari inspirasi. Bikin lagu. Bikin lagu. Oke. Kalo lu dok. Sama aja sih. Kayak kuliah kan juga ngeband juga kan. Kalo sekarang kan kuliah digantiin kerja. Kerja. Iya. Ngeband satu minggu. Masih waktu luang sih. Lebih make sense sih halusannya. Kalo lu Nji. Gue band number one sih. Sebenernya musik number one ya. Tapi lu sekarang kerja. No. I just graduated. Oke. I just finished school. Like. Around July. This year. Oke. Nice. Terus. Kan lu. Lu. Apa namanya girl gang. Single baru. Baru nih ya. Honey baby. Ya. Yang nulis lirik siapa? Engjita Sentana. Engji. Yang nyari nada. Ya Doa Venta. Cool. Oke. Lirik yang inspirasi dari mana? Engji. Dari pain. Dari pain. Atau? Tau rawat. Tau rawat. Jujur banget ya. Tau rawat. Oke. Dari pain. Tau rawat. Gak sih. Tau rawat. Cuman kayak. Mikir-mikir aja. Kayak. Oh. This relationship is nice gitu. And I want to take. To take things to a different level. Tapi kayak. Can we do it or not? Just like get reflections about relationships aja sih. So that's your personal experience? Personal experience. Kita doakan ya temen-temennya. Hahaha. Well udah. Oh oke. Oke. The best lah. Wish you all the best. Thank you. Terus. Proses kreatifnya berarti dari lirik dulu? Lirik dulu. Lirik dulu. Terus lu kasih ke mereka. And the three of us would like. Jamming. Jamming. Bareng drummer dong. Pastinya dong. Ya. Konsepnya kenapa gak ada drummer deh? Guys. Banyak nih. Lu mau gue jelasin dari point of view apa? Bebas. Bebas. Ekonomi lebih mudah. Kita bertiga. Ekonomi. Kan paling penting kan? Kan Kak Tulu tadi paling penting. Gak munafik. Ekonomi paling mudah ngebagi 3 orang sama 4. Berarti kan? Secara kreatif. Lu jawab dong. Kalo bertiga gimana? Kalo bertiga lebih enak. Kalo bertiga lebih enak. Karena kepalanya cuma tiga nih. Oke. Tiga empat. Tapi biar pun pakai edisional kan tetap aja loh. Ketika Jamie. Tapi kan yang ngedirect kita. Iya. Berarti dia cuma ngikutin ya? Bukan kita. Eh bukan kita yang ngedirect. Lo bro. Endo doang. Bukan kita. Sebenernya. Sebenernya frontmennya dia nih ya. Kalo musik dia loh. Musisinya dia. Otaknya ya. Yang lebih ngedirect di studio dia nih ya. Ketika jamming ya. Oke. Kasian banget tuh drummer. Gak. Ganti. Ganti tiga kali drummer. Baiknya. Ganti tiga kali ya. Gak kuat ya ya. Gak serem itu. Gak serem itu. Gak serem itu. Gak serem itu. Gak sih. Kamu pretty galak sih. Emang. Kelihatan Ji. Soalnya ini orang pendiam. Mereka ngelitanya. Tapi sebenernya. Inside his head kayak. Oh iya. Lu kebayang sih kalo ngeband bareng dia nih. Kayak. Tiga kali ganti drummer. Gak. Jadi pertimbangannya ekonomi. Kedua lebih mudah. Struktural. Struktural. Oke. Kalo menurut lu Ji. Lu gak pernah. Tercetus ini. Eh. Kita perlu. Personial. Tambahan deh. Kayak. Secara. Enggak sih. I'm just in it for the ride aja. Kalo lu mah yang penting. Ini ya. Nyanyi aja. Nyanyi aja. Perasaan gua tertumpah disitu ya. Lu lebih kesitu ya. Iya. Tapi sejauh ini. Cukup menghasilkan lah ya. Girl Gang selama 5 tahun. Alhamdulillah. Biarpun masih nomor 2 musik ya. Untuk sebagian kalian. Tapi cukup menghasilkannya. Mungkin kalo Girl Gang penghasilan udah 20 miliar per bulan. Jadi nomor 1 buat gua. Amin. Ya Allah. 25 miliar gimana gua doing. Nomor 0. Nomor 0. Hidup gua buat Girl Gang. Amin. 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 So. Why people should listen Honey Baby? Um. Because it's a fun song. Oke. And it has a very fun music video juga. Oke. You can watch it on YouTube. You can stream it on Spotify. And YouTube Music. And Bandcamp. Hmm. Ya. Eh. Kalian pernah rilis ini gak sih? Fisik. Sering. Selalu sih kalo fisik. Kalian kalo boleh milih. Better fisik atau digital. Karena ini ada hubungannya dengan bahasan di program lain sih. Jalur musik juga. Cuman. Nama programnya beda. Kita ngebahas tentang rilisan fisik dan rilisan digital. Menurut kalian? It's better like fisik atau digital? Gak ada yang better sih buat gua. Sama. Harus berkisirambungan sih. Iya. Apalagi sekarang ya. Mending jalan dua-duanya lah ya. Tapi kalo secara kualitas sound. Sama aja. Sama aja? Sama aja. Gua orang yang cukup gak peduli sih sama. Kayak vinyl nih. Selalu lebih anget apa. Mungkin karena secara musikalitas gua gak begitu bagus juga kali ya. Jadi gua gak. Gua gak mendengar perbedaan kayak. Vinyl tuh lebih enak. Kayak IP3 tuh less enak ya. Sama aja buat gua. Orang gua dengerin musik juga selalu di mobil. Lu udah berapa gak sih? Rilis fisik? Tiga. Tiga. Kayak lebih bangga gak sih Ci? Kalo lu rilis fisik lu kayak punya akhirnya punya legacy. Iya ada. Iya. Ya mungkin iya sih. Tapi semua orang sekarang bisa rilis fisik sih. Di jaman sekarang ya. Kayak lu mau rilis kini lu tinggal kontak orang di mana Jerman. Atau di Inggris tinggal kontak. Lu mau rilis digital lu bisa meng-input sendiri malah lebih muda kan. Legacy ya. Iya. Iya. Kalau sendiri juga bisa. Iya. Kalau sendiri juga bisa. Kalau gue sih sekarang semua orang bisa mengakses gitu. Nah kalau ngomongin rilisan kan berarti ada hubungannya dengan label nih ya. Iya kan. Label kalian sekarang apa? Polibri. Polibri ya. Polibri sama Dembri ya. Oke. Itu awalnya gimana? Sampai kalian dilirik oleh mereka? Mereka yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Mereka yang dua-duanya? Iya sih. Cuma ada dua se-label. Yang Dembri. Oh yang Dembri seru sebenernya ceritanya. Oke. Ada satu orang Hongkong. Namanya siapa? John. John. Namanya John Jingling. Oh dia tinggal di Hongkong. Dia tinggal di Hongkong. Dia tinggal di Hongkong. Dia tinggal di Hongkong. Bule tinggal di Hongkong. Dia ke Jogja buat riset sebenernya. Lalu bule kalau tinggal di Hongkong. Berarti kaya cuy. Bisa. Jadi. Hongkong tuh kota bisnis banget. Bener. Bener. Oke. Mereka nonton lu manggung? Dia. Sata orang. Oh mereka sorry. Si John ini ya. Terus. Dia nonton dulu geng. Waktu dia riset tentang musik underground di Asia Tenggara. Oh kalian pernah nanggung juga di Asia Tenggara ya? Pernah. Cuman mereka si Johnnya liatnya. Di Jogja. Dia pas lagi riset di Jogja. Dia riset di Jogja. Dia riset di Jogja. Jadi dia sengaja terbang-terbangan kemana bro buat ngeriset? Iya. Lagi riset. Lagi riset. Tujuannya untuk? Gua. Documentary. Film. Film. Oke. So. This guy the videographer ya? Iya sih. Dia banyak rekam. Producer atau director. I don't know. Oke terus. Nonton Girl Gang. Pas di Jogja nonton Girl Gang. Kita ngehoverin Faisalins. Waktu itu gua inget banget. Faisalins. Dia rekam. Dia rekam. Dia kesinget gua itu orang UK. Gua lupa tapi ini kotanya apa ya. Dia rekam. Kita ngehover di Faisalins. Dipost di Facebook. Nah si Dan Namely Records ini. Label dari London yang sekarang Assign Girl Gang. Itu temenan sama si Jon ini. Ngeliat. Kayak gila nih di Asia Tenggara. Sebenernya umum sih banyak juga ya. Ada Ben Jogja masih budha ngehover di Faisalins. Dia menurut dia mungkin wah aja gitu. Terus kayak ya udah. Gak banyak yang tau ya? Iya. Kayak. Oh ya udah. Dia email kita ya rekam. Dan indie pop-indie pop gini kan kayak lebih. Menurut gua ya lebih condongnya tuh kayak. Ke UK sana sih. Iya. Mungkin dia familiar kali ya. Ya. Sana Records nih gitu. Oke. Kemudian mereka menghayar kalian. Iya. They reached out to us. Via Collibur kan gak gitu? Free? Via Collibur ya. Sampai sekarang gak sih? Sampai sekarang gak sih. Sampai sekarang gak sih ya. Gimana? Enakan under the label? Atau? Eh karena dia sekarang under the label. Pasti bilangnya enak under the label. Maksudnya di awal kan? Under label. Belkasi. Colibri. Oh iya bener. Tapi Colibri sekarang scope-nya Asia Tenggara. Yes. Nah Beyond Asia Tenggara tuh sama si. Yang label Records. Sama si John ini lah ya. Sama si George. 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 Gw pengen nyebutin cenggan gak enak banget George lagi namanya. Ngerti gak? Iya iya iya. Tapi kalo sama label gitu kan berarti ada deadline dong? Gak sama label gak ada deadline. Gw harus nyetor nih. Gw harus nyetor nih. Demo nih segala macem. Secara proses kreatif. Maksud gue kalian merasa tertekan gak sih? Gak juga sih. Enjoy aja berarti ya. Dan label banyak campur tangan gak ke musik ya maksud gue. Gw harus nyetor tuh kayak gitu. Wow ngerti kayak, So kemudian kayak kalian kayak apa? Gw harus nyetor perleases yang kalian mau kamu nanti? Kalau gitu, komen di bawah. Kalau gitu, Kami bisa bantu kalo nanti, Okee... Okay, nice. Nice, nice. Keren cuy. Oke men Bangga gue. Gak pernah ketemu gue sama orangnya sampai sekarang. Iya. Kita gak pernah ketemu, Out of Pass. Berapa mudah nanti ya? Di zoom luang. Anjir gue kira, Karena ketika dia nonton, dia langsung nyamperin dulu. Ternyata enggak ya? Karena yang nonton temennya. Temennya yang rekam. Lihat post di Facebook sama temennya. Nah si bos labelnya itu nonton. Nonton di Facebook. Boleh juga nih orang Jogja. Iya gitu kali ya. Gue mainnya. Mungkin gitu kali. Nah terus sekarang kalian sedang mengerjakan apa? Ada yang sedang kalian kerjakan entah album atau new single. After Honey Baby. Gue suka banget judulnya cuy. Honey Baby. Ada yang lagi dikerjakan. Album. Kejutan-kejutan. Surprise. Tahun depan pasti ada rilisan. Pasti ada rilisan. Amin. Jawaban anda bagus sekali ya. Menyelamatkan semuanya ya. Susah nih. Agak susah nih kondisinya. Tapi tahun depan pasti ada rilisan. Pasti. Pertanyaan yang sama untuk setiap musisi yang gue tanya disini. Selama pandemi kalian ngerjain apa? As a girl gang ya? Waktu pas awal pandemi, Kami membuat single. Untuk The Colibri Charity thing. Oh iya. Kita waktu itu. Ya sebelum kita di Jakarta ya. Mereka harus bikin. Kompilasi gitu. Terus kita bikin lagu. Kompilasi itu bersama. Kedua Ani Bibi. Kita workshop. Nah di Ani Bibi ini menariknya. Kita diproducerin sama Pak Andu. Dari program. Agu Paso. Oke. Di pertama kali juga. Kita bikin lagu. Diproducerin orang. Gitu ya. Itu juga diperjakan sama orang-orang. Jadi gak lama tuh buat single itu. Karena kan menyesuaikan kayak. PKM dengan. Wah. Mereka sih. Lama waktu itu waktunya. Sama ya budak acara sih. Acara online ya. Pastinya. Was it going well ya? It went well. Ya. It went well. It went well. Oke kita masuk ke segmen 2 ya. Oke guys. Kita sudah masuk ke segmen 2. Kita akan menantang para personil girl gang. Untuk. Bernyanyi. Ya. Guys. Gua akan menantang satu-satu. Dimulai dari yang paling pendiam ya. Dok. Tolong nyanyikan. Dua lagu favorit lu. Atau bisa dibilang. Dua lagu yang paling berpengaruh. Di dalam hidup lu. Anjay. Nyanyiin rave nya. Dan kenapa lu suka lagu itu ya. Abis nyanyi lu sebutkan alesannya. Satu-satu ya. Monggo. Tadi bawel dia sebelum mulai bawel nih. Emang. Gue suka lagu ini ya. Demam kamera. Minum 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 minum. Gagele. 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 Ntar di sensor lu. Ntar game doang kalau dia suka sensor lagi di bed. Gagele. Gagele. Lagu favorit. Lu bukan favorit. Lu lagu favorit ga ada. Gagele. Gagele. Sombong banget. Lu lagu favorit. Lu lagu favorit. Sombong banget. Lu udah pergi bersombong. Katu-katu lagi di studio. Lu yang ini somong ya. Lu yang ini. Nah di studio kayak gini. Gimana cuma gua ga di drummer. Coba 3 kali. Orang-orang begini. Gagele. Gagele. Gue paling suka lagu soundtrack sound of music. Oke. Soundtrack film tuh ya. Soundtrack film. Cuman. Pas gua tau lagu itu. Itu gua ga tau kalau ternyata ada filmnya. Karena. Gua pertama kali di dengerin. Bukan ini. Gagele. Lu dia brief kayaknya. Lu nyanyi dulu baru gilasin. Tapi gapapa. Gagele. 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 Dia kan lebih nyamannya begitu. Oh iya. Kita harus ngikutin dia. Gagele. Gagele. Kita harus ngikutin dia kalau ini. Iya iya. Susah. Gagele. Lu ngomong mulu. Dia kapan. Gimana gimana. Gagele. Jadi lu ga tau kalau ternyata lagu itu. Ada filmnya. Iya. Nah. Di mana lu pertama kali mendengar lagu itu. Di kelas musik gua. Jaman SD. SD udah ada kelas musik ya. Ada. Wah. SD. Oh sugi. Kelas musiknya lagu-lagu. Les. Gak les. Gak les. Gak les. Sekolah inter. Sekolah inter. Sekolah inter. Sekolah inter. Bisa ga ada. Eh. Gue waktu S. Lagu. Iya. Manudadali. Tuh. Iya. Itu juga belajar. Itu juga belajar. Eh. Gue ajak Sunda dia Jawa ya. Lu belajar. Tapi belajar juga secara international. International. You know. Tadi gue kikok sekarang geli. Hahaha. Oke. Judulnya apa? Doremi. 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 Silahkan. Gak perlu. Gak perlu. Gak perlu nyanyi. Nyanyi dia buruan sumpah. Gak pernah ngomong. Gimana? Ini masih lagu pertama bro. Yang pertama. Yang pertama nih. 20 menit. Susah banget musik sih. Gimana sih. Oh ini. You a dear. A female dear. Doremi. 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 Gua lupa. Na. 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 Cuman gue gak pernah hafal liriknya. Tapi lagu itu berbekas banget ya. Berbekas. Karena itu. Kayak lagu pengenalan musik kan. Iya. Pertama kali lu terpanti kayak. Oh musik asik juga ya. Dan. Pas gue nonton filmnya kayak. Aduh. Ini lagu. Bukas banget. Gue langsung. Sumpah. Gua nonton lagu musik. Kayak. Kena banget ya. Kena banget ya. Sebenernya lagu ini juga gak kena-kena banget ya. Kayak selama ini yang lu cari tuh musik. Tapi nadanya enak. Nadanya emang enak. Iya. Terus lu langsung ngulik dong gitarnya. Mulainya dari chord apa tuh. Enggak. Gue pake pianika. Oh pianika. Yang ditiup ya. Dulu pas sekolah. Kan pianika sama. Grandfather. Wah. Oh so gay kayaknya. Terus lagu. Hahaha. Oke. Terus lagu kedua. Lagu kedua. Lagu. Dewa. Iya. Beda apasih. Yang aku bisa membuatmu. Jatuh cinta kepadaku. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Dari salah hati ya itu ya. Soto ya dari itu. Iya. Gue suka aransemennya kalau itu. Aransemen? Keren banget. Anak musik. Anak musik. Anak musik. Nyanyinya gitu doang ya. Gue nyanyi secara proper dikit gitu. Gue gak bisa. Gue gak bisa. Gue gak hafal. Gue gak hafal liriknya serius. Ya itu tadi apa? Ya tapi gak sampe akhir. Iya gak usah kan disini. Eh disuruhnya nyanyi. Oke 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 oke. Oke oke oke. Aku bisa membuatmu. Jatuh cinta kepadaku. Mesti kau tak islam kan. Kau tak islam. Gak perlu ya. Gak perlu kayak gitu. Udah gue brogi lah. Semuanya nyanyi. Oke. Kak. Kenapa lo suka lagu itu? Aransemen tadi? Aransemen. Secara keseluruhnya atau progresi chordnya segala macem. Progresi chord. Ya ini aja kayak term aja. Kayak mungkin si Ahmad Dhani. Mungkin ya. Ngomongnya ke kamera dong. Oh iya. Mungkin kalau Ahmad Dhani suruh bikin kayak gitu lagi mungkin bakal beda. Mungkin Pak Ade gitu. Mungkin Pak Ade. Kalau Pak Ade bikin kayak gitu lagi mungkin bakal beda. Iya. Karena. Karena. Beda kondisi. Karena beda kondisi kali ya. Karena beda kondisi kali ya. Udah gitu aja. Udah gitu. Gimana menurut lu? Dia cukup bawel gak kali ini? Iya lumayan lah. Lumayan. Tapi kalau gak di depan kamera dia bakal bisa semalam suntem ngomongin musik doang. Pasti men. Pasti. Percayang. Ngomongin musik doang. Iya. Siapa jawatan sama gue? Eh lu tau gak? Gue punya band. Eh punya band. Punya temen ngeband namanya Horjabius men. Ini bisa jadi inspirasi nih. Gimana tuh? Dia tuh. Apa namanya. Mereka semua orang Batak. Iya. Iya. Mereka ngeband pake instrumen-instrumen asli Batak. Cuma dibikin kontemporer. Ngebandnya sampe ke Spanyol kemana cuy. Iya. Eh lu kayaknya kalo lu ngobrol sama mereka cocok. Apa namanya? Horjabius. 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 Mereka disini gak terkena. Gak terkenanya di Spanyol men. Kenapa Spanyol? Kenapa orang Spanyol interes sama musik butter? Makanya bu gila. Iya kan? Salah satu jalannya di Bali. Ya waktu mereka manggung. Mereka manggung di Ubud ada orang Spanyol liat. Ya sama kayak lu ketika di sama si George itulah. Wah ini keren juga nih anak-anak nih. Masih muda ya kan. Gagah berani. Musiknya oke. Go international ya kan. Oke next langsung ke NG aja. Horjabius. Ntar gue udah kerja. Mantep. Oke. Dua lagu favorit lu NG? Oke pertama. Kiss me through the phone by Soulja Boy. Tau gak lu? Oke silahkan NG. 6, 7, 8, 9, 9, 8, 2, 1, 2, baby. You know that I miss you. Apa? Baby you know that I miss you. Lu butuh beat gak nih? Gue beatin. Bantuin, bantuin. Oke. Beatbox dong. 1, 2. Shhh. 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 Oke. Gak jadi. Gak jadi. Gak jadi. Baby you know that I miss you. I just wanna kiss you. But I can't right now. So baby kiss me through the phone. Kiss me through the phone. I'll see you later on. Oke. Kenapa lu suka lagu itu? Cause like. It just reminds me of my childhood agency. Oke. Soulja Boy. Wow. Referensi musiknya bagus-bagus ya mereka-merekaya. Oke lagu kedua? Belum kepikiran sih. Dari tadi it just kiss me through the phone aja. Cuman satu lagu ya? Iya. Yang paling berpengaruh tuh. Yes. I have it on my driving playlist. Jadi kalo misalnya ngerti. Always. Always. Always dengerin Soulja Boy yang itu. Ciiiis. Kayak seru. Kaya gangster lu. Soulja Boy. Gimana ya? Toleransi lah ya? Satu ya? Gapapa ya? Gapapa ya? Oke. Lu Bar? Gua dengerin lu juga suka sama Pak De Ahmad Dhani. Engga. Gua biasa aja lu. Biasa aja ya? Oh Edo ya? Tadi yang paling suka banget Edo ya? Ya oke. Lagu favorit lu Bar? Gua karena gua basis. Gua bakal calming bass dari lagu itu. No problemo. Gua yakin. Nah lu berdua jawab pasti lu tau lagu ini. Apa? Mulai. Mulai. Gua jadi gendeng bikin agak. Anjir. Udah tau lu. Itu kalau udah menjawab semua lagunya sebenernya. Karena gitu terus bahas sampe paham. Ya. Apa? Girl Gang ya? Tidak. Gak tau lu. Gak tau lu, gak tau musik. Stone Roses. Salah minum. Salah minum. Nih ngomong tadi nontonnya. Itu perubahan hidup gue ya, hari itu. Nempel. Gila, itu tuh. Gua SMA tuh pas gua. Gua SMA tadi ngomong. Waktu itu nonton. Yoko Ali. Kalau lu salah jawab, lu minum. Kelaturannya gitu sekarang. Gak ada minuman ya. Ini aja ya. Guys, cheers. Padahal ini bukan pertanyaan ya anjing. Itu kan segmen 3 ya. Kalau misalnya minum ya yuk. Gak apa, mulai dari sekarang. Gue bego. Lagi dong. Giro mau review lagi gak sih? Udah kita masuk ke segmen 3. Eh belum ditanyain alasannya kenapa lu suka lagu itu? Karena SMA. Waktu itu. Lu SMA dimana sih? Di Bintaro. Bintaro ya? Iya. Ada satu sekolah. Waktu itu mainnya ke SMP gitu kali ya. Maksudnya mainnya di Rossi. Adorinya AC-AC-AN, Pampangan. Pas 2 SMA. Mulai terpapar sama Great Pop. Yes. Terus waktu itu. Tena pertama sama Stone Roses. Nonton mereka. Live. Di tenis. Eh, Disneyland gitu kan. Itu kayak ajir loh. Mulai dari attitude-nya si Ian Brown. Musiknya. Sampai momen hari itu tuh. Yang bikin girl-gir yang sekarang mungkin. Stone Roses itu. Gue udah band terbaik di dunia itu. Ada yang lain. Gue seneng nih kalo jawabannya lebay-lebay gini gue seneng ya. Nah, gue tuh bukan musisi. Gue fans sebenernya. Gue kalo mau fans lebay banget emang. Parah. Fanboy. Fanboy. Nice, nice. Gimana kita masuk ke segmen 3 aja langsung ya? Oke, kita masuk ke segmen 3 ini lebih seru nih. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 3. Segmen yang paling ditunggu-tunggu di Jam Passion. Sebenernya segmen 1, segmen 2 gak penting. Ya, segmen 3 paling penting. Bro. Sis. Bro, sis. Jadi gak pengen terekaman dia tadi. Masuk ke segmen 3 aja harus. Gimana harus ada segmen 1, 2. Oke, di segmen ini seperti biasa gue akan mengetes pengetahuan seputar musik. Ya. Apakah mereka ini pintar atau tidak? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Ini jawabannya harus kompak ya. Berarti gue ya. Ini pilihan gandan untuk menyelamatkan kalian ya. Pertanyaan pertama. Ini fun fact. Sebenernya gak banyak yang tau kalo Pamungkas itu senior kalian di UGN. Apa? Oh, gue tau maksudnya apa. Iya gak? Oke. Nah, kecintaan Pamungkas akan bermusik bermula saat ia duduk di kelas 4 SD bro. Pada tahun 2002. Iya. Ia bersama ayahnya, perhatikan baik-baik ya. Ia bersama ayahnya mengikuti tur yang kala itu sedang dinaungi oleh label ayah Mas Pams. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, apa nama label ayah Mas Pams tersebut? Tau gue kenal. Pilihan ganda. Ya udah. A. A. R.H. Entertainment. B. Sunrise Entertainment. C. Oxygen Entertainment. D. Kickdog Entertainment. Oke. Ini kita diskusiin dulu boleh kan? Boleh banget. Sebelum misal Roko boleh gak sih? Kalo masalah konteks berarti ayahnya Mas Pams, Mas Pams. Ayahnya si Pams berarti kan 2 ribuan. Iya. Labelnya kan? Iya gak? Ini 2 ribuan tuh oksigen 2 ribuan buat sih. Oksigen tuh kayak 2 ribuan. Oksigen. Oksigen. Yang pertama R.H. Eh pertama R.H. R.H juga itu kan. R.H. Cuman oksigen lebih 2 ribuan. Tapi lu bener tau kan pasti? Tau tau. Tau yang dianggap itu kan tau. Gue gak tau labelnya. Sama. Ya. Big choice is Sunrise Entertainment. Kalo nyambungin sih yang tadi itu disambung-sambungin ya. Yang pertama apa Cik? D. 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 Agreed. A akbar. Gitu-gitu. A akbar. Gak usah kedengeran. Ntar gue hitung 1,2,3 jawabannya barang. Yaudah. Udah. 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 D. D. Apa? D itu apa? Oksigen. Oksigen. Calah dong. Itu C kan? C. C tuh. C. C tuh Oksigen. C. 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 Kickdog terlalu gaul namanya. C. Oke kita cek jawabannya. Saudara-saudara. Apa A sih dok? Jawabannya apa? C. Oksigen. Bener lagi jawabannya. Demi apa? Gila. Bener ya. Nih 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 bukti 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 bukti. Nih nih gue liat. Oksigen. Nice. Nice. Cuma gue penasaran sama ini statement pertama. Apa? Yang BM itu. Lupa ada gak tau ya? Engga. Dia bukan senior kita. Dia itu seniornya gitaris B Chamber. Namanya Abicalla. Ya sama aja senior-senior juga. Ya gue gak tau sih. Gimana sih lu yuk? Intelijen. Oke karena kalian jawabannya. Berarti lu gak minum. Gini implementasinya. Gimana maksudnya? Ini compliment. Sorry. Harusnya yang bener ya gak minum dong. Saya belum menyebutkan aturannya lu. Anjing iyalah. Gak pengen jawab ya. Kamerok. Gak. Lu kasih tau dulu aturannya gimana. Ya. Sekarang aturannya jawabannya salah atau bener. Mereka harus. Berasa. Enjing. Tak kalah-kalah. Ya silahkan. Kalo gue yang minum ntar rugi loh. Cheers. Oke. Apa ini ini? Alhamdulillah. Cheers ya. Shots kan? Shots. Enak juga nih teh manis. Coba deh. Eh coba deh. Lalu lu gini ya. Udah reveal? Lagi jogging ya. Jogging gue tadi banyak. Ya. Review lagi dong. Siapin aja 3 pertanyaan doang kan. Ya iyalah. Kalo 5 ya enakan mereka. Kalo bisa 10. Kalo kayak gini mah. Wah bahaya nih yuk. Pinter-pinter. Lu sana lu bikin pertanyaan dulu yuk. Hehehe. Padahal kebak-kebakkan doang ya. Wah. Bapak. Tanya 2. Udah reveal dulu nih. Kalo lu. Apa? Nagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Baik banget lagi. Enggak 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 lagi. Oke. Kita masuk ke. Second question. Oke. Ready guys. Tanya yang kedua. Kalian. Sebagai band yang muncul dari Jogja. Ya. Ya. Pasti tau dong. Melancholic bitch. Yes. Senior. Mel B ya kan. Legend lah ya. Hmm. Nah di tahun 2017. Mel B itu merilis album. Bertajuk. NKKBS betul? Ya. Ya. NKKBS bagian pertama. Ya. Pertanyaannya adalah. Apa judul track kelima dari album tersebut? Gak hafal gue. Coba. A. Slut. Malkap. Yang B. Normal. Moral. C. Asfal. Dukun. Yang D. Dapun. NKKBK. Gak. Gak. Gak hafal tracknya. Lu gak hafal lu. Parah lu. Senior lu di kampus itu. Marahnya Mas Yossi lu. Kauin Mas Yossi lu. Eh Mas Yossi itu gitaris MLB. Soundman ideal geng. By the way. Shout out buat Mas Yossi. Hai Mas Yossi ya. Dapur deh. Gua ikut lu. Iya. Gua gak hafal trackless. Gua gak tau sebenernya. Enggak. Enggak salah. Enggak. Lu kayaknya di dapur. Tawon. Tawon. Oke. Apa? Dapur. Dapur. Dapur ya. Jawabannya kita cek. Ryo. Jauh bener. Kalau bener. Jawabannya bener. Kencik. Dapur ya. Dapur ya. Biarpun agak tidak jelas. Tapi ini dapur. Nice. Oke. Komplimennya silahkan anda terima. Sampai. Dengan. Sampai. Sampai. Eh ini mana? MC-nya MC. Eh MC kan. Kowawancara. Cheers. Masa bener doang yang mabok. Mabok. Orang teh manis kok mabok sih. Oh gula. Gulanya banyak banget ya. Di atas kayak aduh pusing. Ini sugar industry men. Iya gak? Kalau bicara sama mabok. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Tau-tau sugar industry. Mau nyemil-nyemil dulu apa enggak? Ada ceminya. Geprek gak? Nyemil geprek banget. Oke banget nyemil geprek. Boleh boleh boleh. Oke siap? Tadi udah dua pertanyaannya. Kalau tiga apa bahasa Inggrisnya? Third question. Oke? Ready? Nih. Pertanyaan ketiga. Siap ya. Dilombok. Ya sekarang lombok nih. Dilombok. Ini banyak lah ya. Yang bandnya tuh punya minat musik yang sama lah. Sama girl gang. Ya. Nah. Salah satu band tersebut. Namanya adalah The Dare. Ya. Tau. The Dare ya. Oke. The Dare kan personilnya cewek semua. Empat orang cewek semua. Semua. Oke. Nah selain The Dare ada juga band namanya Sundancer. Oke. Tau dong. Tau. Shout out Om Robu. Akrab lah ya. Akrab. Nah dulu Sundancer dan The Dare ini pernah dua kali bikin tour namanya Gelombang Cinta. Oke. Tour ini dimulai di Mondo by The Rooftop. Pada tahun akhir 2018. Tuh. Kira-kira ya. Kapan kah tanggal tepatnya. Tau gue sih. Yang bikin dapet. Lu boleh call a friend gak? 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 Gue gak boleh. Gak boleh? Gak boleh. Sayang ini temanisnya. Entah ya. Pilihan dan tenang untuk menyelamatkan kalian semua. Yang A itu 22 November. Yang B itu 23 November. Yang C itu 25 November. Yang D 24 November. Itu 2018. Boleh liat kalender gak? Boleh. Boleh. Kan gak mungkin Sabtu kan? Eh gak mungkin weekdays kan? Tadi berapa? Who knows? Eh? 22. Gak apa-apa lah. 23, 24, 25 ya? Iya. Emang mereka doyan minum aja. 2018 ya? November. Iya. Jogja tuh begini gak sih mereka mampir. Eh? Jogja kita bikin. Gak. Kita bikin bigdays. Kita rabu bikin deh buat mereka. Aduh anak-anak terror weekend lagi. Gak pasti hafal banget sama event. Aduh. Lu Yow gimana sih Yow? Intelijen jalur musiknya PH nih. Mereka ngeliat 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 ngeliat. Jawab, jawab. Gak apa-apa jawab. Pokoknya 22. 23. Pokoknya 22, 23, 25, 24. 23. 22, 23, 25, 24. 24. Oke 24. Jakarta itu. Terakhir gak tua. Setelah kerja. Terima kasih teh manisnya. Oh iya bener. Tempat kita terus baru ke tempat yang sini. Oh yang ini. Iya. Jakarta itu. Setelah Jogja. Gelasnya whisky banget ya. Padahal disi teman anis sih. Teman anis banget nih. Teman anis banget nih. Gue lupa deh pertama mana mereka. Pertama itu. Eh enggak. Dia eh. Pertama Surabaya. Maipin gak sih mereka? Banget bu. Kalau gue suruh. Teragam teror. Kalau gue mulai buka apa? Emang buka ini aja. Kalau gue mulai buka apa? Emang buka ini aja. Eh enggak. Enggak. Gak suruh. Gak suruh. Kalau kalian jawabnya salah gak dapet komplimen. Jawabnya benerin aja. Oh gitu. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Gak ada teror. Oke kita kasih waktu ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Cepet. Dua. Dua-duain? Dua. Dua-dua. Eh enggak, gue 24 deh. Eh? 24, 24. Sabtu soalnya. 24 ya. Ya udah. Gimana? 24. 24 ya? Kita cek. Jawabannya adalah. Salah. Anjir. Jawabannya bener adalah 22 November. Amjir, sorry. Karena kalian salah. Jawabannya salah. Punishmentnya adalah. Harus meminum ini Ada punishment, ada compliment bro Kampai gak? Sama aja Kampai dulu gak? Edu kuat gak? Edu bakal lama bir doang Kalo lama gini Udah manis kok Gue udah bingung aja Tenang, Toribar sama cemilan banyak, enak-enak Mantep, terima kasih Toribar Terima kasih Toribar Thank you Enggak dong, gue gak liatin bener Oke, biar cepet nih, biar enak ya Masih ada pertanyaannya? Masih Alhamdulillah Kita tiga One last question Sebenernya pertanyaan tujuh nih Lo mau tujuh? Sepuluh kalo bisa Bener Itu di belakang layar aja Boleh Jawab lagi One last question ya Gimana Pak Ryo? Oke, one last question Wah, ini lebih seru nih Oh, lima malah disini pertanyaannya, brother Oh, lima udah, gak apa-apa Babos, 9, gak ulang 5, Babos Sikat aja ya Dua lagi, gue mau dong, satu dong Gue iri juga ngeliatnya, cegak, ceguk, cegak, ceguk Kan gue bilang, ini gak fair, kalo MC-nya juga gak wabuk Iya kan Cembilannya abis Cembilannya abis Cembilannya abis, cembilannya abis Cembilannya abis Tenang Sama jalur musik, aman bro, enang bro Ih, gila, ini baru interview nih Lo mau minta bebek Madura aja, kita jadiin By the way, lu tuh kalo manggung ya, Girl Gang, ada Riders ternyata gak sih? Normal, habis Jablain gitu Gak, gue setia Gue jablain, 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 apa-apa Riders ya? Hmm, gak ada sih normal-normal, habis Hockband Iya, Hockband Boleh gak sih, butuh beret Boleh, boleh banget Kenapa Hockband? We like Hockband You guys are like Hockband We like Hockband Okay, not aneh Sama yang agak aneh, gak ada sih makanan biasa Kalo ternyata mereka nih, di jalan mereka, anjing mas, gak ada Hockband Adanya sih, Jingo Waduh, gak apa-apa Gak apa-apa sih, yang banyak tapi Iya Kayak yang penting makan gitu Sama-sama makan Kalo makan, persidu banyak ya Masih, Jingo kan kecil Iya, bener juga sih Iya Iya Kenapa Hockband, kenapa gak McBee, KFC Karena apa? Masih, kalau McBee, ini Mas Guffie gak suka Iya Jadi manajer kita, jadi gini Girl Gang itu, yang utama tuh bukan bandnya, tapi manajernya Gitu, namanya Mas Guffie Nah, menurut dia Oh, dia fans tadi itu? Iya, yang manajer fans Ada lah ya Mas Guffie Iya, dia gak suka McBee, anti-capitalis katanya Tapi Hockband tetep makan Hahaha Taki banget Lu apa sih Mas? Emang, emang gak jelas, tapi dia mantep banget ya Oh gitu, jadi gak ada Riders macem-macem ya? Iya Mungkin after itu baru lah ya After itu lah Iya, terusan lain lah Iya, terusan lain lah Mas Akbar, mau makonan gak? Gitu ya Tapi alkohol harus ada sih Soalnya kita kalo gak minum alkohol, 2 MIG sih pertama ya Iya Itu drongi Iya Oh, ya ini cuma untuk ngilangin nervous gitu Iya I like beer Minimal beer ya Minimal beer Itu kan normal ya, maksudnya small beer betul-betul Gue rasa normal Normal banget, men Bending normal banget, men Enak banget jawabnya Udah, udah Coba opik sama debu mungkin Tapi tadi Riders masukin aja kan? Terusnya nih Eh, sumpah Jangan dekat Hmm? Lama-lama gelasnya habis Ini gue jisiluman lagi nih kalo gini Ya, it's not No problem bro Langsung reveal Gue mau nanya deh Band atau musisi Yang minumnya paling banyak siapa? Sejauh ini Sejauh ini Sejauh ini Sejauh ini Di jalan musik Tuan 13 Tuan 13 Pasti Itu Waktu itu Pas balik bawa oleh live-by-list Berapa gelas itu Perniak dia? Ya, dikit sih Editor sekalian Kalo paling banyak pertanyaannya Lu sih Beruntung Alhamdulillah Oke Udah, lu udah megang? Oke, siap ya Itu fokus dulu MC-nya ngongong MC-nya MC-nya ngongong MC-nya ngongong MC-nya ngongong MC-nya ngongong MC-nya ngongong MC-nya ngongong Oke The fourth question is Edo 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 Kamu kan Kamu kan ngefans banget ya Sama Pak Dey Ahmad Dhani Iya Lu tanya ini Bukunya berapa? Enggak, lu pasti Dari lu semua pasti Banyak lah dengerin Karya-karya Dewa 19 Enggak 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 maksud gua Atau karya Ahmad Dhani Pasti pernah denger deh Biarpun gak terlalu dengerin Enggak pernah Hah? Yaudah itu derita dia Berarti Itu derita dia Kalo dia gak pernah denger ya Oke Nah Pokoknya sebagai musisi Kualitas Ahmad Dhani Udah gak perlu diraguin Bener gak? Bener ya? Iya Lu kalo jawab gak bener Lu bahaya lu Oke Bener aja udah ya Pokoknya ya Oke Nah Gua mau mencoba Untuk membahas Tentang sejarah beliau Oke Lu tau kan dia tuh dari mana men? Maksudnya asalnya Surabaya 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 udah gua gak tau ya Dia tuh asalnya dari Surabaya Pertanyaannya adalah Oke Di sekolah dasar manakah Ahmad Dhani bersekolah Iya Oke Pilihan ganda Tenaya bro Sehat Ya SD Muhammadiyah 6 Surabaya Yang B SD Muhammadiyah 1 Surabaya Yang C SD Negeri 2 Surabaya Yang C SD 4 Surabaya Coba Coba Pak D Lu analisa dari Intilegen jalur musik nih Pattern ya Dari patternnya Ahmad Dhani lu analisa tuh Gak ada patternnya sama itu Ada dong patternnya ya Keliatan dari tutur kata Dan segala macem Ya dia bersekolah dasar dimana Yang Muhammadiyah deh Ya kan Ini namanya Muhammadiyah gitu Tuh sama berapanya deh Ada dua nih Muhammadiyah Yang A itu Muhammadiyah 6 Yang B Muhammadiyah 1 Yang satu Tapi menurut lu Ahmad Dhani orang yang bakal bersekolah di Muhammadiyah? Ya Ahmad Dhani mungkin Sebenernya pas zaman kecil gak pingin ya Seorang tuh hanya nyuruh gitu Kayak lu Lu dipilihin kan SD nya Iya Nah Gue ikut lu aja Sebagai baradiwa Muhammadiyah 1 A A A Muhammadiyah 1 Ini apaan? Yang B dong kalau Muhammadiyah 1 Oh yang Apa? Yang A 6 Muhammadiyah 6 6 gak mungkin? Gak mungkin Gak mungkin Menurut gua Oke B B aja ya Muhammadiyah 1 Oke kita Cek jawaban Nih Jawaban yang bener adalah Anda semua salah Seriusan? Iya Dia sekolah di SD Muhammadiyah 6 Surabaya Kanjir Setanis rata ya Setanis Cuman terus kita udah milih Muhammadiyah sih Iya Padahal lu bisa relate sama dia di Muhammadiyah Kenapa? Semuanya maaf Enggak B sama E C sama D Negeri Kalau C sama D Itu jebakan tuh Kalau UNAS itu jebakan tuh Jebakan Apa sih? R nasional UN 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 Ya berarti Ahmad Dhani lumayan tajir ya keluarganya Maksudnya dia gak sekolah negeri gitu loh Sekolah sepasta kan Iya Jadi belum tentu juga bro Muhammadiyah tuh bagus loh Ada faktor lainnya Muhammadiyah tuh gak gitu Tapi kalau dirunut ya silsilah Ahmad Dhani Wah panjang nih bro Yahudi katanya Gossipnya ya Gossip? Itu kan hanya gosip ya Yaudah sambernya rumahnya tanyain Pak D Cepalau dengan konten ini Video legend mau ngajak collapse Terim aja ya Terimalah gua Gua suka itu makanannya Gua akan mengajak lu semua Karena lu semua juga yang ikut Memunculkan argumen itu cuy Bener-bener Tapi lu kalau ketemu Pak D Lu ngobrol gak apa cuy? Ngomongin apa lu? Lu ngajak foto sih kan Kamu tuh pernah foto Oh iya Di sinkronize sih Ya enak rumah Pak D deket sini Gua antrin dah Segan segan Sungkan Sungkan Oke Punishmentnya Karena menjual Jawabannya salah Silahkan Diminum teh panisnya Gua temenin Gua jadi siluman Ntar lagi Makasih ya Toribar ya Thank you Toribar Thank you Toribar Thank you Toribar Bahasa Jepangnya ya bah? Arigato gozaimasu Toribar Arigato gozaimasu Toribar Kampai Kampai Gak habis Hancur ya? Gak kuat Gak kuat Eh ini tiap bulan kita ke Toribar kali ya C Let's go Oke Ini temanisnya lagi Akbar emang ya Yang paling celamitan bahasanya ya Gampangan ya Gampangan ya Orang ini ya gampangan Gampangan banget dia Dikasih minum mau semua Gampangan ya Hmm Ini kalo bini gua nonton ya Pasti iri dia Gampangan ini kerjaan konteksnya Gak masalah Bukan masalah marah Iri Gampangan enak-enakan ngomongnya Oke Ini pertanyaan terakhir ya Bahasa Inggris siapa yuk? Last question Last question Boleh juga biar naik gak Eh tapi sebelumnya yang terakhir Segment 3 bakal kayak gini lagi gak? Segment 3 bakal kayak gini lagi gak? Bakal kayak gini lagi Gampang gak bagus Kalo gak gua cabut nih soalnya Ini biasa Ini segmen 3 Segment 3 ya? Gitu kan Dia udah mulai-mulai nih Karena Sugar Rush Segmen 2 apaan tadi? Segmen 2 ngapain? Tadi ngati Ini segmen 3 Ini segmen 3 Akbar sudah mulai Sugar Rush Segment 3 ya tadi Ngapain ada 1 2 Ternyata gula-gula di Toribar nih Lumayan kencang ya Toribar Banyak kan gula ya nih Oke The last question Wah pertanyaannya 7 bro Nah gitu dong Tapi sisanya bayar sendiri ini pertanyaan terakhir Dari awal kemunculan Gigi, eh lu beneran Gigi? Geli Gua lagi liatin Sanji Soalnya ga liatin Sanji Oh salah ya? Banyak banget Mabok juga MC nya kan? Dibarahin producer kan? MC nya mabok dulu Oke Pertanyaan terakhir Baik lagi ntar kayak awal Ya bagus dong Kental Kalian pernah main disynchronize? Gak tanya artisnya Gua ditanya Oh salah Mana apa lu? Lu ga sadar Engga pastilah lu kalo main disynchronize Berkesan ga sih? Berkesan banget orang ada boot Orang tua Raja Wali Sama ada abang-abangan pada dateng Ada mas Kerua Mas Kerua Sinkronize terakhir gua cuman nyender Di depan bootnya Jack Daniels Nah kita juga gitu kan Di Jack Daniels luar Aduh gimana ya Nunggu hibahan dari orang gua Ben what the fuck lu udah sering nonton Gue di depan Jack Daniels Sambil dengerin ya Jadi curhat Ya oke Anggar sinkronize Nah ngomong-ngomong soal sinkronize Ya tumpah Kalian tau lah ya Festival tersebut diselenggarainnya dimana udah pasti tau lah ya Tau Kemayoran Kemayoran Daerah itu tempat musisi dan seniman besar Benyamin Benyamin su F Akhirnya Benyamin su FNG Cheers for Benyamin Cheers for Benyamin Ayo Kosong Thank you thank you Belkotan ya Itu tuh Bahasa Inggrisnya tisu apa? Selain tisu? Tisu Selain tisu Aduh dong Napkin Cheers Rokok dong bro Pena celami Tampaknya 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 Ya Hmm Tampaknya Tidak Tampaknya Tidak 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 Seperti Bagaimana Yang Sebagai MC Gak Gak Nyanyi, nyanyi satu lagunya aja, nyanyi satu lagunya. Jakarta kebanjiran You know that song, right? I'm sorry Sorry Lu pernah PRJ ga? Pernah dari Jakarta? Semua hidup? They work? Di biapa? Kan orang Jodoh, jangan apa-apa Terus ke Aten It's gonna be like, I mean like it's gonna be your next preference in the music. Because Benyamin Swipe tuh disinyalir sebagai orang pertama di Indonesia yang mengenalkan Hip Hop ya? Yoi Oh really? Ya Semuanya Drake, Kendrick Lamar Semuanya Drake Like in the 90s? Yoi Wait before 90s So like 80s? Like the rise of Hip Hop gitu? Minum dulu dikit Apa? Ya ga ada Orang ga tau aja itu apa di Indonesia Oh really? I mean like it's kinda like The more creative guy in Indonesia pada zamannya Dia juga bikin radio waktu itu Yo, Benz Radio Jikal bakal Komeng terkenal Lo tau Komeng ga? Bukan Komeng yang biasa bikin video klip lu pada ya? Itu Komeng Komeng Shout out ke Komeng Gue udah cadut 4 orang Eh ini gimana nih? Kita lanjut ke pertanyaan ga nih? Boleh boleh Lanjut ya? Oke ke Mayoran tadi Oke Nah Mesti besar di Jakarta ya Atau orang Betawi Almarhum Benyamin ini Pernah menyanyikan lagu Lagunya dengan bahasa Sunda Pertanyaan adalah Apakah judul lagu itu? Hmm? Apakah judul lagu? Yang pernah diganyikan Yang pernah diganyikan Ini ga bisa sih pertanyaan kayak gini Kayak Edo orang Jogja Iya Dua orang Minang Engi orang Sundtul Pilihan gananya nih Sundtul Pilihan apa? Pilihan gananya A. Superman B. Badminton C. Nangkelande Badminton D. Tukang kredit Badminton Badminton Sobis lu vodka Ya engga sih Yaudah yang kalo gitu Di mana mana Badminton Dua lagu siapa itu? Yaudah yang lagunya tuh Yaudah Kan lagunya lagu Sunda Badminton Badminton � Bukan kayak Like Liriknya bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Dan juga apa-apa Kita tarikan vokalnya itu Asyik Tarikan vokal Sunda tuh dimana Badminton Engak Tarikan Tolong melayu Coba lu nyanyi lagunya Girl Gang, tapi dengan tadikan vokal melayu, coba gue pengen tau kayak gimana sih. Nggak enak mes, hati apa? Nggak, itu mah masih. Itu udah naunya. Coba naunya gimana? Nao... Sendiri lagi seperti dari... Ada nih Angie nyanyi bahasa Indonesia nih. Tanpa dirimu... Bisnis itu... For the first time ya? Apa? Nyanyi bahasa Indonesia. Gue nggak tau lagu itu apa deh. Gue apa sih? Gue juga bingung apa yang dinyanyi. Padminton. Padminton. Lu kayak lagu Jepang nggak sih? Apa sih yang ini? Dicaita. Yang joget-joget itu. Gak gini deh, gara-gara... I'm a pet. Itu kan gitu kan. That's Japanese. Itu Japanese. Tapi nggak bersama. Badminton. Gak, kalau gini aja dong. Ini gara-gara Angie. Maksudnya akhirnya dia effort untuk nyanyi bahasa Indonesia. Terus tangan buat Angie semuanya. Berarti badminton jawabannya. Berarti badminton jawabannya. Gue ngikut lunci kali. Badminton. Yakin. Yakin. Di Sunda juga ada badminton kali. Iya. Badminton kayaknya nasional sport. Iya. Di Tanah Sunda tuh ada badminton. Bukan badminton. Iya sama aja coba. Bukan marah. Bukan marah. Keluar aslinya co. Co-nya keluar co. Samanya co. Jawabannya bener lagi badminton. Tuuuuh. Tapi salah ya. Liriknya salah. Liriknya salah. Coba ada liriknya. Coba ada liriknya. Now watch me whip. Ini liriknya. Now watch me nene. Now watch me whip. Aduh. Celebration. Coba. Mali. Mali. Tadi nyanyi badminton gak malu. Sejauh. Abis itu lu shawur. Sejauh. Sejauh. Engga men. Jawabannya bener. Tapi dinyanyiin salah. Dinyanyiin apaan cuy. Engga itu apaan cuy. Gak itu apaan cuy. Badminton dimana-mana. Badminton. Apaan cuy. Apaan cuy. Gua semua kaget. Lo gua apaan cuy. Badminton dimana-mana apa cuy. Lo gua apaan badminton dimana-mana. Ini udah pasti salah men. Maksudnya jawabannya bener. Bener badminton. Tapi kan jawabannya bener kan. Iya yang penting jawabannya bener kan. Emang yang bener sih kayak gimana. Nah coba lu play deh. Bentuk. Bener. Si. Si. Liriknya. Ganti-ganti MC. Ganti-ganti MC. Ganti-ganti MC. Ganti-ganti MC. Ganti-ganti aja deh. Gimana mana-mana-mana. Tuh. Gak tau sih. Gak tau dong. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Ini liriknya. Dilok. Apung-apungan. Ganti-ganti. 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 Jadi bener ya jawabannya. Oke komplimentnya adalah. Eh sumpah, ini jam nama kita berani latihan ya? Berani ga usah deh gua bilang, sumpah. Eh latihan tuh ketika sugar rush enak banget coy. Eh, di latihan tuh. Engga, lu kayak all out gitu men. Lu kayak, udah bawain lagu apa aja. Engga, di geng mau latihan-latihan. Yang paling bagus cuma eduk pasti live-nya. Gua sama enci pasti ada. Gak masalah, kan yang penting masih ada yang paling bagus. Oh iya, lu ya latihan sendiri. Oke. Cheers. Cheers. Ah ini relas nih. Ini ntar lah di belakang. Mbak Pinton. Mbak Pinton. Dimana-mana. Gua perasaan lagunya tapi beneran kayak gimana sih? Masa kayak gitu? Keren. Oke guys, terima kasih ternyata kalian semua pintar-pintar ya. Oh iya. Mau jawab bener, mau salah. Compliment and punishment-nya sungguh luar biasa ya dari Toribar ya. Thank you Toribar. Anyway, terima kasih atas waktunya. Girl Gang or Gigi. Udah mau kita undang. Jam Passion. Semoga karir kalian di musik semakin sukses. Amin. Yang penting sih berkah men. Sukses kalo ngeberkah tuh nothing men. Dia kalo mabok jadi wise gitu ya. Dia dari tadi biasa aja. Belajar dari Om Lio sih. Aduh sih Om Lio pinter ngomong. Yang penting tuh berkah coy. Anyway, one last question. Apa? Untuk kalian yang sudah establish selama 5 tahun. Dimakan juga bekas gua. Mereka balik lagi Megami. Oke, the last question. Apa? And I think this is the most important question. For other or for us. Like. Apa saran kalian untuk temen-temen. Yang baru aja nyemplung di dunia musik. Atau mungkin mereka udah nyemplung tapi mereka gak tau harus gimana. Supaya establish di dunia musik seperti kalian sekarang ini. Dimulai dari siapa? Bebas. Maybe akbar. Connected lah kalo gua. Oh lu Om Pipa. Yaudah Om Pipa. Om Pipa. Om Pipa. Layum gambreng. Anyway. Minum yang pun. Siluman, siluman. Yaudah. Gua jadi siluman. Ntar lagi lu sumpah. So, I mean like. Mereka butuh like. The real advice. From you. Jaga kesehatan. Cana. Tanpa kesehatan. Kalian gak bisa nge-ban. Udah. Hingji. Be brave in what you're doing. Be brave. Be courageous. Accept constructive criticism. Criticism. That's important. Cause like. Through. Masuk angin ya? Masuk angin ya? Masuk angin lu. Okay. Sorry sorry. Ini tuh lu harus tau. Aku hanya abis. Ini tuh. Ini tuh. Ini tuh momen serius tau gak? Oh ya. Lu tuh ngasih sesuatu. Lu tuh ngasih beli ke orang lain. Okay. 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 Pertamanya be brave. Be brave. Be courageous. Accept constructive criticism. Okay. Because through constructive criticism. You can learn a lot about like. Wah hancur nih orang. Engji sih. Engji ini tinggal satu kata lagi tuh. Pulang lagi kan. Ya. Pulang lagi kan. Lu, lu cabut deh. Cabut lu. Ji, lu ngomong sendiri. Coba lu cabut lu. Ya lu kesana. Lu kesana. Engji ke kamera. Engji ke kamera. Kamera kan disini. Gua disini biar gak ganggu lu. Gitu gitu. Wait, what should I do? Iya. Lu ke kamera. Terus lu ngomong di depan kamera gitu. 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 Be brave. Be courageous. Accept constructive criticism. Because through criticism. You can learn a lot about where your faults are. And you can progress from there. Thank you very much. That's a PSA for me. Say. Say. Gitu. 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 Gak, kalo ada pertanyaan lagi gak apa-apa sih? Kalo pertanyaan jawab kayak tadi tuh gak apa-apa? Gak ada, sayangnya gak ada ya? Oh really? Itu di belakang aja ya Oke guys, untuk teman-teman yang bermusik Tadi tolong diresapi ya Jawaban-jawaban tadi nih biasanya karena kita sudah meminum air kejujuran Karena kita sudah meminum air kejujuran Oh itu tujuannya? Jadi tolong diresapi, advices-advices dari para personil girl gang Karena itu yang kalian lakukan ya selama ini ya Di dalam, maksud gue berkarir di dunia musik ya Yang pernah ragu juga lah ya Gak aja lah ya Connected, jangan pernah ragu dan jaga kesehatan pelanggan hidup Oke, so guys untuk kalian yang pengen komentar, bebas mau komentar apa aja bodo amat lah Ntar juga dibalas sama admin dari jalur musik ya Oke, see you on the next episode Ciao Bye Sub indo by broth3rmax